Halo semua, welcome back to our podcast dengan tema bulan ini yaitu productivity yang kita kasih judul Ticking Our Class. Nah, pada episode kali ini kita kedatakan guest star special yang aku yakin penonton pasti tahu siapa. Dan yes, guest star kita hari ini adalah Jacqueline Chandra, dimana sesuai dengan tema kita hari ini untuk membahas gimana sih cara Jacqueline produktif sebagai mahasiswa dan content creator. Nah, kita kenalin lagi mungkin ada beberapa dari teman-teman yang belum tahu. Jadi Jacqueline ini adalah mahasiswa di Universitas Presetia Mulia, Jakarta dan juga sebagai content creator baik itu di TikTok, Instagram, dan social media lainnya. Nah, oke gak usah basa-basi lagi, kita langsung aja mulai kepoin gimana sih Jacqueline bisa produktif sebagai mahasiswa dan content creator. Nah, yang pertama nih menurut Jacqueline sendiri sebagai mahasiswa, apa sih definisi dari study life balance menurut kamu? Oke, jadi kita hari ini bahas tentang study life balance. Study life balance itu menurut aku itu penting banget ya buat dilakuin apalagi kita sebagai mahasiswa, karena selain kita juga harus melakukan kegiatan akademis dengan full effort, kita juga harus melakukan kegiatan non-akademis buat menunjang kehidupan kita seperti biasanya. Punya study life balance itu menurut aku juga penting banget karena dari definisinya sendiri, study life balance sendiri itu merupakan adalah kegiatan dimana kita para mahasiswa itu bisa mengoptimalkan kedua sisi yaitu non-akademis dan akademis dengan baik. Karena itu benar-benar bikin kita itu gimana sih cara kita hidup setiap harinya, gimana cara kita menyeimbangkan semuanya. Gitu sih menurut aku study life balance itu sendiri merupakan hal-hal yang harus dilakukan ya sebagai kita mahasiswa universitas nih khususnya. Oke, cakep. Nah, menurut Jacqueline ada nggak sih faktor-faktor penghambat yang mungkin buat kamu tuh jadi lebih nggak produktif? Kalau misalkan ada, gimana cara kamu untuk mengatasi itu? Oke, jadi faktor penghambat buat study life balance sendiri itu menurut aku ada banyak banget gini nih contohnya. Sebenernya kita dari kecil kita udah dibiasain kan, study life balance kita harus teratur. Penghambatnya itu menurut aku salah satunya itu adalah ya pandemi nih, COVID-19. Sebenernya kita semua kegiatan kita tuh sama aja kayak waktu SMA maupun sekarang kan sama kan ya. Kita sekolah, kita pulang sekolah tetap pergi sama teman ataupun ada kegiatan-kegiatan yang lain. Bayangin aja deh dulu waktu aku SMA itu karena sekolah aku masuknya lumayan pagi, aku harus bangun jam 5. Aku ke sekolah karena sekolah aku masuknya jam 6 lebih 15. pulang sekolah jam 2, harus lanjut basket, harus lanjut ketemu teman. Itu pun masih belum les pelajaran dan segala macem. Sebenernya hari ini pun sama juga aku tadi pagi sekolah, siang ini ketemu kalian, terus malam ntar ada kegiatan sama keluarga. Sebenernya kegiatannya sih sama-sama aja. Cuma menurut aku faktor penghambat tuh karena-gara pandemi gitu. Contohnya aja ya, kemarin sama Melisa ini sempat kita mau discuss nih podcast mau jalan kapan. Jadi, oh iya nggak bisa hari ini akhirnya kita undur besok atau besok lusa. Itu kan menurut kita merupakan faktor keuntungan juga kan. Tapi menurut aku sendiri hal-hal yang memudahkan kita dengan melakukan semua itu malah bikin kita tuh menyepelekan gitu loh. Jadi sebenernya penghambat di study life balance sendiri itu merupakan ya kegiatan sepele. Karena semuanya sekarang serba gampang gitu. Apalagi juga menurut aku mempengaruhi juga ya kondisi lingkungan dan teman-teman juga itu pengaruh besar loh buat pengaruhi study life balance sendiri. Oke, keren-keren. Ini kan Jacqueline sebagai mahasiswa harus melihat, tapi juga harus buat konten. Itu kan pasti capek tuh, butuh effort lebih kan. Nah, menurut kamu penting nggak sih untuk kita tuh punya study life balance dan apa sih keuntungannya buat kamu? Study life balance tuh penting banget karena study life balance itu kalau ke aku sendiri ya mempunyai keuntungan itu bikin kepala kita nggak pusing gitu. Study life balance tuh kan kegiatan untuk menyeimbangkan di akademis dan non-akademis. Kalau salah satu ada yang lebih turun atau salah satu lebih naik mungkin kita kayak ngerasa, ah kok aku nggak bisa ya akademis sekolah, kok aku nggak bisa ya jalanin bakatku kayak gitu kan. Jadi aku sendiri juga mau terus-terusan menyeimbangkan study life balance aku dengan caranya itu biasanya aku bikin to-do list nih tiap pagi. bikin to-do list, jadi tiap hari tuh harus tahu jam ini mau ngapain, ntar malam mau ngapain. Kayak gitu sih kalau aku. Oke, jadi teman-teman nih bisa banget belajar dari Jacqueline kan? Nah, penasaran nih seberapa besar sih pengaruh sosial media terhadap produktivitas Jacqueline sendiri? Pengaruh sosial media itu sebenarnya berpengaruh besar loh terhadap produktivitas. Nggak cuma aku, mungkin Melisa juga atau teman-teman yang lain kayak Michelle dan lain-lain tuh pengaruh besar loh. Karena yang pertama, itu kan ada pandemi ya. Jadi sekarang semuanya dihubung-hubungin sama sosial media. Kalian ingat nggak waktu kelas 12 bikin tugas di-uploadnya ke medsos? Apa-apa di-uploadnya ke medsos gitu kan? Jadi medsos tuh sekarang bisa dikatakan menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari ini. Jadi tentu saja medsos menurut aku itu berpengaruh juga loh buat study life balance aku. Malah pengaruhnya besar banget karena selain akademis, non-akademis tuh juga berpengaruh juga. Kita sekarang sosialisasi lewat medsos, communicate sama orang lewat medsos, dan lain-lainnya kayak gitu. Oke, ternyata berpengaruh banget ya. Karena apalagi Jacqueline ini kan sebagai content creator juga yang emang medianya itu ya sosial media juga. Jadi ya memang harus aktif di situ. Nah aku penasaran nih, menurut Jacqueline, toxic productivity itu apa sih? Dan pernah nggak kamu sebagai, kamu kan punya kesibukan yang banyak nih. Jacqueline tuh merasa mengalami toxic productivity ini. Nah kalau misalkan pernah, boleh dong sharing ke kita pengalamannya gimana dan gimana cara kamu mengatasinya. Dan kalau misalkan kamu nggak pernah, boleh dong bagi tipsnya buat teman-teman di sini supaya bisa tetap produktif. Oke, toxic productivity. Jujur aku sendiri belum pernah ngerasain sampe produktivitas aku jadi toxic atau bikin aku nggak enak nih tiap harinya. Tapi aku punya cerita about my friend. Dia itu pernah cerita kalau dia pernah mengalami toxic productivity atau yang salah satunya kita bisa sebut kayak workaholic ya namanya. Toxic productivity itu adalah keadaan dimana seseorang tuh melakukan produktivitas berlebihan sampai melupakan semuanya yang dia harus lakukan nih. Misalnya nih, temen aku dulu itu awal-awal pandemi, kita semua clueless dong. Kita semua nggak tahu harus ngapain. Apalagi kita sebagai anak-anak SMA yang baru lulus mau kuliah masih nggak tahu harus ngapain. Nggak punya rutinitas. Rutinitas waktu itu offline semua kan. Waktu diumumkan online bingung dong mau ngapain aja. Temen aku waktu tahun 2020 itu dia semuanya bener-bener pengen nyomba hal baru. Kemudian dia dapet dong satu kerjaan yang menurut dia tuh pas banget. Terus dia tuh kayak, apa ya bahasa Indonesia ya, kayak nekenin terus gitu tuh pekerjaan itu dari pagi sampai malam. Belum ditambah sekolah, ditambah kuliah waktu itu. Kebetulan dia satu tahun diatas aku ya, ditambah kuliah. Terus dia juga kerjaannya di press terus dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Meeting, 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 meeting. Akhirnya dia nggak punya waktu buat pergi sama temen. Nggak punya waktu buat pergi sama keluarga. Bahkan dia nggak punya waktu buat urus diri dia sendiri. Toxic productivity itu mengedepankan satu tapi dia nggak lihat semuanya yang sebenarnya lebih penting gitu buat dia. Jadi menurut aku kalau misalnya toxic productivity temen-temen udah nyemplung, berusahalah buat oke berhenti sejenak, lihat sekeliling apa sih yang harus aku urus selain urusin kerjaan aku ini gitu. Jadi kalau temen-temen yang belum nyemplung harus lihat-lihat sekeliling juga sih. Sebenarnya harus lihat-lihat sekeliling, harus tahu mana prioritas pertama, prioritas kedua. Dan usahakan jangan terlalu berlarut-larut dalam sesuatu. Karena itu nggak baik juga kan buat diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Iya setuju sih. Kita kan sibuk boleh nih tapi jangan sampai yang burnt out gitu kan. Thank you Jacqueline buat sharingnya yang aku yakin pasti sangat bermanfaat buat temen-temen semua di sini. Terakhir aku penasaran nih menurut Jacqueline toxic productivity itu bisa nggak sih dipengaruhi dari lingkungan atau sirkel pertemanan kamu? Menurut aku bisa banget ya karena kita sebagai mahasiswa mahasiswi waktu itu juga masih murid-murid SMA. Bener-bener sebuah pribadi yang sangat pelin-pelan ya mau ngapain pengennya ikut temen, mau masuk pelihah aja tunggu temen gitu kan. Aku punya contoh, aku dulu dipengaruhi sama temen aku terhadap produktivitas aku. Misalnya nih ya, dulu waktu SMA aku punya, aku ketemu temen baru nih, satu grup temen yang tiap hari kerjaannya have fun, pergi, party. Pokoknya senang-senang terus lah terus aku ikut mereka, otomatis kehidupan aku, produktivitas aku juga sama dong lama-lama kayak mereka. Karena aku bergaumnya dengan orang-orang seperti itu, rutinitas aku tiap hari juga sama seperti mereka. Mereka asik sih asik banget, bener-bener asik banget. Terus kalau misalnya waktu SMA tuh ya, aku punya temen yang dia itu pintar, dia itu punya nilai yang bagus. Otomatis aku juga, wah aku gak mau kalah dong sama orang ini, aku juga harus bisa kayak dia, akhirnya aku ikut ambisius banget gitu. Jadi sebenarnya pengaruh lingkungan meskipun keluarga, temen, dan orang-orang di sekitar kita itu bener-bener sangat mempengaruhi produktivitas kita menurut aku sih. Karena contohnya di aku sendiri juga ya, pasti temen-temen juga pernah ngerasain juga kan ya hal yang sama. Kecuali beda lagi ya, kalau beda ceritanya orangnya udah, emosinya udah stabil. Misalnya orang umur 35 lah, dia udah punya kerjaan, dia udah punya family, dia bisa urus emosi dan dirinya dia sendiri. Itu sih. Setuju sih, setuju sih. Nah temen-temen kan udah denger nih sharingnya dari Jacqueline kan. Nah Jacqueline sendiri ada gak sih tips buat temen-temen gimana caranya supaya bisa produktif gitu? Buat tipsnya sih yang pertama, kalau temen-temen nih udah nyemplung ke produktivitas temen-temen, kan pastinya dong tiap hari, boleh nih stop dulu, sebentar, ambil satu langkah ke belakang, lihat sekeliling, ini apa bener sih produktivitas aku nih bener atau toxic atau baik atau buruk buat aku, temen-temen bisa lihat dulu. Terus temen-temen bisa tulis apa yang meresahkan di pikiran temen-temen atau yang happy. Dengan gitu, tipsnya itu lebih gampang buat milah-milah emosi kita, produktivitas kita tiap harinya. Dan bisa juga nih, dengan tulis jadwal kita setiap hari, jadi study life balance kita juga keatur semuanya. Jam ini harus ngapain, best up harus ngapain. Kayak gitu sih. Kalau tips dari aku sendiri yang udah aku lakukan, itu aku selama lima hari ke depan, tiap minggu malam aku pasti tulis nih, lima hari ke depan aku harus ngapain, dan aku sebisa mungkin harus ikutin jadwal itu. Jadi kalau misalnya bisa nih satu minggu, lima hari, aku ikutin semua jadwal itu, aku bakal dapat reward nih di akhir minggu. Misalnya aku bisa makan ini, atau aku bisa pergi ke tempat ini, kayak gitu. Menarik sih. Tipsnya menarik banget sih. Aku juga sering buat jadwal mingguan, kayak gitu. Nah, oke ya teman-teman kan udah dengar sendiri nih dari Jacqueline, pengalaman dia gimana, gimana cara dia bisa produktif, dan tetap bisa manage waktu, menjalankan kewajibannya juga, bagi mahasiswa, maupun sebagai content creator. Semoga sharing dari Jacqueline ini bisa menjadi inspirasi, dan bermanfaat nih buat teman-teman semua. Nah, mungkin kamu pernah gak FD, kayak kamu tuh males gitu ngikutin jadwalmu? Pasti dong, pasti pernah ada malesnya, dan jujur aja aku kaget waktu kamu pertama kali nge-reach aku buat topiknya productivity, karena aku sendiri juga ngerasa, wah aku belum bisa dong atur study life balance aku bener-bener sempurna gitu. Bener-bener aku ikutin semua, karena aku juga sendiri masih banyak banget males-malesnya. Dan tips buat teman-teman itu, it's okay buat slow down, it's okay buat gak kerja terlalu keras, yang penting kalian nikmati semua lah prosesnya. Karena aku sendiri tuh ngerasa kalau males, oke gak apa-apa, kita harus fall in love with the process, jangan fall in love sama hasilnya nanti. Jadi kalau aku sendiri, sering banget males tadi pagi, aku males banget bangun pagi mau sekolah, itu bener-bener males sih hari ini. Tapi mau gimana, yang penting aku udah berusaha se-effortnya aku, gitu. Tuju sih, enjoy the process ya. Thank you Jacqueline udah mau sharing sama kita, walaupun pasti sibuk banget nih, tapi mau nyempetin waktunya, buat sharing sama teman-teman semua, thank you banget. Oke, sampai sini dulu sharing dan obrolan kita hari ini. See you guys in the next video, dan jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. 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 Bye-bye.